Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Pippo Y93 atau serinya 1814 ya. Kemudian kasusnya disini lupa kunci layar, disini menggunakan kunci layar sandi dan sandinya ini lupa. Kemudian barangkali buat teman-teman yang masih ragu dengan tipenya, disini kita bisa cek dalam posisi terkunci seperti ini ya. Soalnya untuk Y93 ini ada 2 chipset ya, chipset Qualcomm dan Mediatek. Caranya seperti ini dalam posisi terkunci untuk cek tipenya, kita bisa tarik logo kamera. Kemudian kita bisa ambil gambar atau kita jepretkan seperti ini, lalu buka hasil jepretannya. Ada titik atau huruf I yang dilingkarin, kita bisa klik. Dan kemudian disini, di rinciannya disini ada Pippo model 1814 ya. Dan ini Y93 yang berchipset Mediatek. Oke kita lanjut. Kemudian disini karena chipsetnya ini Mediatek, terus versinya juga versi lawas. Kita akan coba format unlock via Miracle Thunder versi gratisan ya atau versi crack. Untuk handphone-nya sendiri bisa kita matikan. Kemudian kita bisa siapkan kabel data dan sekarang kita segera menuju ke tampilan komputer. Oke dan di komputer untuk tool Miracle Thunder 2.82 ini sudah saya buka ya. Nah ini, ini versi gratisan ya. Kemudian tinggal kita setup, kita pilih MTK, kemudian service. Kemudian disini di bagian format, ini harus kita aktifkan ya atau kita centang. Untuk bot loadernya, kita pilih boot 8 ya. Kita arahkan ke boot 8. Ini ya, kemudian untuk tipenya, kita bisa gunakan tipe persamaan dari Y83 ya. Ini kita cari persamaan saja. Kemudian pada sub mode, kita uncek. Kemudian kita centang Adventure FRP ya. Kita centang saja di sini. Dan sebelum kita klik start button-nya, kita bisa ke handphone-nya dulu ya, buat persiapan. Jadi di sini kita tidak usah menekan tombol volume untuk tombol boot-nya ya. Tidak usah menekan kedua tombol ini. Kita langsung bisa colok kabel data saja. Oke, kita klik start button-nya dulu pada Miracle-nya. Kemudian di sini ada waiting for USB port. Oke, sekarang kita langsung colok kabel data tanpa menekan tombol apapun ya. Oh, dan ternyata di sini ada port korup ya. Ada port korup seperti ini. Kemudian malah mengecas ya di handphone-nya. Ada persentase baterai. Oke, kita coba lagi ya. Kita klik start button-nya lagi. Lalu, coba colok kabel data lagi. Kita tunggu. Apakah bisa terbaca? Oh, muncul pengecasan lagi ya. Jadi kalau seperti ini artinya tidak bisa terbaca dengan komputer ya. Atau tidak terbaca dengan Miracle-nya. Kita bisa ulang lagi. Atau sebentar kita akan stop button-nya dulu. Lalu kita akan nyalakan dulu handphone-nya ya. Kita pancing dulu. Kita nyalakan. Atau kita bisa masuk di mode recovery. Coba tekan volume atas dan tombol power. Masuk ke mode recovery. Dan ini bukan kita ingin wipe data ya. Tapi setelah masuk di menu recovery. Kita bisa shoot down saja. Kita tunggu saja. Atau kita bisa nyalakan seperti biasa juga bisa ya. Ini hanya untuk memancing saja. Agar nanti handphone-nya bisa terbaca dengan tool Miranya. Atau dengan PC-nya. Oke, kita klik start button lagi. Kemudian kita colok kabel data lagi. Ini sudah yang ketiga ya. Kita cobain. Oh, ini ada pergerakan. Sepertinya terbaca ya. Kita tunggu dulu. Ini yang ketiga kalinya ya. Dan perhatikan pada handphone-nya juga terjadi ngeblank ya. Ngeblank putih seperti itu. Dan ini biasanya kalau seperti ini sudah bisa terbaca ya. Tetapi ini kok lama sekali. Tidak ada pergerakan. Tidak ada proses di situ. Ya. Oh, ternyata port error. Ya. Ini susah juga ya. Padahal handphone-nya sudah ngeblank ya. Kelihatan ngeblank putih. Seharusnya ini sudah masuk di seperti di apa namanya ya. AT mode ataupun apa itu. Oke. Ini karena tidak yang ketiga gagal lagi. Kita coba nyalakan lagi. Atau kita masuk ke mode recovery lagi. Kemudian nanti kita sudon ya. Susah juga ya. Sudah ketiga kali. Yang kedua tadi tidak bisa terbaca. Yang ketiganya ini bisa terbaca. Tapi tidak bisa proses. Malah langsung ada keterangan port error. Handphone tetap dalam posisi blanknya tadi ya. Oke. Kita tunggu sampai handphone-nya mati ya. Kemudian kita klik start button lagi. Dan ini kita coba yang keempat kalinya ya. Kita coba. Oke. Terbaca. Kita tunggu. Apakah handphone sudah mulai blank? Blank putih. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan bisa proses ya. Mudah-mudahan bisa proses. Agak sedikit lama. Oke. Ini sudah proses ya. Connecting AT mode. Kemudian bank factory reset ya. Sudah proses. Ada speed progress di situ. Warna biru yang berjalan. Oke. Dan singkat sekali. Ini sudah selesai. Sudah ada keterangan factory reset done. Berarti sudah sukses ya. Kita coba. Di handphone-nya sudah muncul presentase baterai. Kita tunggu saja ya. Ada pengecasan. Kemudian tunggu. Sampai ada presentase baterai. Kemudian kita bisa lepaskan handphone-nya. Dan kita nyalakan. Dan ini akhirnya sukses juga ya. Ya mungkin untuk koneksi ke PC dalam hal proses format unlock seperti ini. Tanpa menggunakan tombol bootloader. Mungkin ya seperti itu ya. Jadi kita harus maksimalkan mungkin kabel data harus bagus. Port USB atau port konektor USB yang di handphone-nya juga dalam kondisi bagus ya. Oke kita tinggal tunggu. Sudah. Luh. Nah ini. Nah. Kok masih terkunci. Ini aneh ya. Kita bisa perhatikan teman-teman di sini ya. Handphone masih posisi terkunci loh. Ya padahal keterangannya pada Miratol yang tadi. Factory reset sudah done. Artinya sudah sukses ya. Tetapi kenapa ini masih terkunci juga. Coba kita akan matikan. Kemudian kita hard reset ya. Apakah perlu seperti itu mungkin. Ya. Saya tidak tahu juga. Ini agak rewel ini handphone ya. Huf. Coba. Kita hard reset. Apakah nanti setelah kita format unlock tadi sukses. Ketika kita lakukan web data. Apakah nanti kita akan dapat kode Rasia di situ ya. Atau bagaimana. Kita juga tidak tahu. Ini saya bingung juga. Ini sudah lama juga kita ngulang-ngulang ya. Sudah capek juga. Kita tunggu ya. Apakah harus hard reset manual atau bagaimana. Coba kita web data ya. Tidak. Di sini tetap meminta kunci layar ya. Jadi tidak ada. Biasanya ada angka-angka kunci Rasia. Suruh masukin seperti itu ya. Tapi di sini tetap meminta kunci layar bawaan yang lupa ini. Berarti ini Fik. Tadi prosesnya gagal ya. Tidak berhasil. Walaupun keterangan pada Miratolnya. Itu sudah done. Tetapi di sini. Ternyata masih terkunci. Aneh ini ya. Api ini ngeselin juga ya. Oke coba kita matikan dulu ya. Ini kok tidak bisa kita matikan. Coba. Di situ ada jidah waktu berapa detik ya. Oke. Kita coba matikan. Oke. Ini mau gimana lagi ya. Kita akan coba lagi ya. Jangan pantang menyerah. Karena ini sudah nanggung ya. Sudah nanggung. Kita sudah coba berulang-ulang. Sudah capek juga. Oke. Langsung klik start button. Kita coba ulang. Ini yang kelima ya. Barangkali ya. Yang kelima ya. Kita coba colok kabel data. Tanpa menekan tombol apapun. Kita lihat. Apakah bisa langsung proses. Oke. Handphone sudah mulai ngeblank ya. Ngeblank putih. Ini. Oke. Kita tinggal menunggu saja. Ada pergerakan di tool miranya. Apa enggak. Kalau berjalan itu masuk di connecting AT mode. Seperti itu. Seperti tadi ya. Oke. Sudah berjalan lagi. Being factory reset. Berjalan di situ. Ada speed progress. Seperti tadi. Kita tunggu. Ini agak lumayan lama. Beda dengan tadi ya. Sangat singkat. Hanya hitungan mungkin 4-5 detik. Ini lumayan lama. Apakah ini nanti berhasil. Atau yang tadi itu karena tidak berhasil. Terlalu cepat. Barangkali ya. Tidak tahu juga. Oke. Ini sudah done. Oke. Ini coba kita sambil charge saja. Tidak usah dicabut ya. Karena takut baterainya kehabisan ya. Sudah kita ulang. Kita coba berulang-ulang. Oke. Baterainya masih ada ya. Mungkin sekitar 1 per 3-nya. Atau 1 per 4-nya ya. Oke. Ini kita cabut saja. Agar tidak mengganggu. Untuk yang sekian kali. Yang keberapa tadi. Yang kelima ya. Kita coba colok. Cabut-colok. Cabut yang kelima. Apakah ini bisa berhasil. Kita tunggu ya. Ini kita percepat saja. Proses bootingnya. Kita tunggu. Dan akhirnya. Mantap. Sudah berhasil sekarang ya. Sudah masuk di selamat datang. Dan ini artinya. Untuk reset ulangnya. Atau faktor reset. Atau format analognya. Sudah selesai dan sukses. Oke. Kita tinggal setup saja ya. Apakah ini. Untuk FRP-nya juga. Sudah terhapus. Jadi. Sekaligus. Bebas FRP-nya. Atau masih. Tersangkut. Atau terkunci ya. Kita coba saja. Di akhir setup. Kalau langsung masuk ke menu. Ya berarti sudah. Aman ya. Sudah tidak ada kerjaan lagi. Berarti. Sudah tidak usah. Membebas FRP-nya. Oh. Ternyata. Ada notifikasi belum masuk. Dan ini artinya. Masih meminta login. Dengan akun Google yang lama. Dan harus. Kita bebas FRP-nya. Belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini. Terlebih dahulu. Anda harus login. Ke akun Google. Pemilik yang digunakan. Di ponsel. Ini saat terakhir kali disetel ulang. Berarti disini. Fik. Kita harus. Membebas FRP-nya ya. Dan untuk proses. Bebas FRP-nya. Kita sambung di video selanjutnya saja. Karena ini videonya. Juga sudah kepanjangan. Sayanya juga sudah capek ya. Sudah lelah ini. Ya. Sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya. Salam. Opreker Handphone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.